Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM memberikan pengaruh kepada pengrajin tempe di Kertoharjo, Kota Pekalongan, karena harga kedelai ikut merangkak naik. Ketua Pak Kuyuban Pengrajin Tempe Kertoharjo, Mahrao mengungkapkan, harga kedelai saat ini mencapai Rp12.500, dari sebelumnya hanya Rp9.000. Hal itu menambah biaya produksi, terlebih harga gas LPG juga mengalami kenaikan. Sementara pihaknya tidak bisa menaikkan harga jual tempe, sehingga hanya bisa mengurangi ukuran tempe. Dengan demikian jumlah konsumen masih bisa bertahan. Mahrao menyebutkan dalam sehari bisa menjual 75 hingga 80 potong tempe dengan harga jual Rp2.000 sampai Rp4.000. Dirinya bisa mengantongi keuntungan Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Mahrao berharap pemerintah bisa memperhatikan kesejahteraan pengrajin tempe melalui pengendalian harga kebutuhan pokok agar biaya pengeluaran dan pemasukan seimbang. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.